Intro Oke selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu Hari ini tanggal 19 September 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham Pada video kali ini saya akan membahas 15 saham requestan dari grup telegram Stock Dictionary Serta seperti biasa saya akan follow up untuk IHSG nya Baik kita langsung saja ya ke IHSG IHSG hari ini ditutup di level 7195,49 Dia bertambah 26,62 poin Serta perubahan harga 0,37% Kalau kita lihat dari volume ini dia lebih tipis ya Dari sebelumnya dan memang terasa Hari ini saya ngerasainya memang kok rada sepi ya kan Dan hari ini akhirnya udah 2 hari Bandar asing ini keluar Dan yang kemarin memang keluarnya deres ya Hampir 1T Ya hampir 1T Dan hari ini ya cukup tipis keluarnya Baik Untuk IHSG secara teknikal Ini dia masih bermain di area sini Jadi di abu-abu ini Ya saya sampaikan ya IHSG mungkin tutup gap dulu Ini udah ditutup Ini gap terdekat kalau saya lihat Kalau bawah-bawah udah gak ada Kecuali ini disini Ini gap selanjutnya disini 6.900 Nah cuma kalau IHSG kita sampai ke situ lagi Wah ya Kacau balo gitu kan Nah cuma kalau dilihat dari hari ini Ini seperti candle perlawanan Ya antara jual beli ini sama kuat Walaupun ini merah Ya candlenya merah Cuma ya masih terlihat sangat Sama-sama kuat Dan ini Dia kan open gap ya Pagi-pagi hijau Terus akhirnya ditutup Dan ya sudah tutup gapnya Dan nih Saya sampaikan sebelumnya Kalau gak salah saya ngomong di grup telegram Di video juga saya sampaikan kayaknya IHSG potensi Coba lari ke 7.150an dulu Dan ya hari ini Sampai dia ke 7.151 Ya gak tahu nanti Mau lanjutin atau enggak Cuma kalau kita Lihat candlenya hari ini Terlihat memang ada perlawanan lah Nah cuma memang jeleknya IHSG kita masih Bertahan di bawah MA20 Padahal sebelumnya itu Walaupun ketarik di bawah Pasti naik ke atas Nah ini dia belum Ya ini semoga aja Bukan menjadi tanda-tanda reversal ya Ini ada dua Ini ada dua Ini ada Ini ada Ini ya piercing ya Ini piercing Candle piercing Dia tembus berapa hari Dan ini Candle perlawanan arah ya Mudah-mudahan memang di Apresiasi pasar Sehingga besok bisa hijau Nah ini kalau besok bisa lanjut merah Ya potensi banget Dia kembali ke Tujuh satu dua empatan dulu Seperti itu Ya IHSG kita Nah ini Memang bisa dibilang Dia gagal breakout Kalau kita lihat candle weekly Dia gagal breakout nih Kondisi hari ini Dan bentukannya Seperti hammer kebalik Jadi Masih bisa Sebenarnya masih Bisa hijau lagi Tapi ya butuh konfirmasi Kalau candle ini Merah lagi Minggu ini Ya potensi bisa Koreksi dulu Untuk sampai akhir September Seperti itu ya Untuk KSG Selanjutnya Kita langsung saja Kesan pertama Ada BBRI BBRI ditutup di harga Rp4570 Dan perubahan harga Positif 1,57% Kalau kita lihat Dari volume Dia dibawa volume MA Bandar lokal Ini jualan tipis Setelah kemarin jualan deras Bandar asing Hari ini masuk Ya kalau BBRI hari ini Dia netral Yang beli AK AG CSBK Yang jualan YULG DR YPKK Nah ini Jualan YU Deras juga ya Tapi yang nampungnya Masih kecil-kecil Oke Jadi BBRI BBCA Apa lagi BMRI BBNI Itu Hari ini yang Berperan besar Menahan ISK kita Oke Bumi ARB Yang Gede-gede ARB Bukan ARB Merah Kayak Kohl Saham-saham Batubara Merah Ini PBR yang Nah Saham-saham Big Bank Yang nahan Jadi Inilah kekuatannya Big Bank Gitu Dia Bisa nahan Beberapa sektor Yang merah Langsung Ditahan sama Big Bank Kita Karena Market Cap Yang terlalu Besar Gitu Ya Gak tahu Ini bisa dibilang Sehat atau enggak Cuma ya Memang ini Dipakai Dipakai Big Bank Ini pasti dipakai Gitu Untuk Menggerakkan ISK Nah ini Kalau kita Lihat Ini dari View saya Ya BBRI Dia ini Bikin Penan Habis Breakout Disini Dia Konsol Nah ini Waving Dia Satu Dua Tiga Empat Nah dia Masih Waving Nah kalau Di dalam Ini memang Wavingnya Gak Gak ada Kepastian Yang penting Dia makin Rucut Kalau Saya sih Masih positif Ya Ini bisa Breakout Ke atas Untuk Big Bank Dan ini Kalau Candle terakhir Kan dia Harami Ibu Ibu hamil Bahasanya Tadi ini Ibu Ini perutnya Dia Nah ini Mudah Mudahan Bulis Harami Jadi bisa Lanjut Naik Oke Yang jelek Itu Setahu saya Kalau ini Hijau Terus Ini Merah Nah itu Jelek Jadi Kalau bisa Dibalik Yang perutnya Disini Yang tebal Disini Nah itu Bagus Coba Ini dia Kebalik Ini Masih Butuh Konfirmasi Cuma kalau dilihat Jangan adanya Akumulasi Ya Big Bank Harusnya Masih bisa Up Nah untuk PBRI sendiri Targetnya Seperti apa Ada target Pertama Disini Ya Pas banget Tutup Gap Sebelumnya Ini saya Hapus saja Ini ya Tutup gap Sebelumnya Disini Yang satu lagi Flagpole Ini bisa Di 5070 Oke Jadi Bisa Kesana Bisa Bisa Tapi Harus Sabar Sabar Ini Gerakin Gerakin Apa Namanya Big Bank Itu Gak semudah Gerakin Saham Yang sehari Bisa 30% Gitu Ini kalau BBRI Sehari 30% ISK Kita udah Sampai ke 10.000 Gitu kan Jadi Harus Sabar Untuk Big Bank Tapi Ini di Hold Sampai Akhir Tahun Masih Sangat Oke Sekali lagi BPRI Menurut saya Bisa 5.300 Itu masih bisa Untuk BPRI Seperti itu Lanjut Selanjutnya Ada Wood Wood Ditutup Di harga 5.35 Dengan Perubahan Harga Positif 4.9% Kalau kita Lihat Dari volume Dia cukup Tinggi Bandar lokal Ada Akumulasi Bandar asing Juga akumulasi Hari ini Wood Hari ini Dibik akumulasi Yang beli YP BK ODIU Yang jualan LG JCDX DPD Ini kalau kita Lihat dari Technical Cukup Bagus Ini terlihat Dari atas Dia datang Dari atas Di sini Membal Dia drop Terus Ini lagi Potensi Untuk Uji Resist D550 Untuk Wood Kalau kita Lihat Masih berapa Masih potensi 3% Potensi 3% Yang menarik Juga Dia sudah Breakout MA20 Sebelumnya Dia selalu gagal Breakout Dia breakout Langsung Tahan lagi Maka ini Harus Dilihat Kalau dia Berhasil Break 550 Ini Double Bottom Berhasil Dia bisa Potensi Sampai Ke 600 Dulu 600 Juga Merupakan Area Support Dan Resisten Untuk Wood Seperti Itu Cuma Disini Ada Atap MA60 Yang Dari Dulu Tidak Pernah Dijebol Ini Tidak Pernah Dijebol Ini Menjadi Krusial Titik Krusial Seperti Itu Apakah Ini Sudah Sampai Bawah Kita Coba Cek Dari Sini Nih 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 Oke 545 550 580 600 Ya kan Ini Bawahnya Juga 500 Jadi Memang Area Area Ini Yang Kuatnya Untuk Si Wood Seperti Itu Ya Dia Break 550 Baru Bagus Cut Loss Di mana Bawah 500 Untuk Wood Selanjutnya Ada Asri Asri Ditutup Di harga 190 Dan Perubahan Harga Positif 1,06% Kalau kita Lihat Dari Volume Dia Di bawah Volume MA Bandar Lokal Ini Masih Masuk Bandar Asing Masih Masuk Baik Untuk Asri Sendiri Ini Sebenarnya Sudah TP2 Sekali lagi Dan Ini Kalau saya Lihat Dia Membentuk Penan Penan Kalau Target Penannya Ini Brick Dari Penan Atau Brick Di 195 Itu Dia Potensi Bisa Ke 205 Kalau Kita Pakai Flag Pull Ini Bisa Ke 216 Untuk Asri Jadi Ini Akumulasi Bandarnya Masih Bagus Masih Cakep Banget Bahkan Di Harga Atas Masih Terus Di Akumulasi Ini Dia Walaupun Dia Netral Tapi Masih Ada Bandar Yang Akumulasi Ada AI XJ GR YU Jualannya CC YB LJ Oke Jadi Masih Menarik Dan Property Harusnya Sampai Akhir Tahun Masih Bisa Up Asri Target Gila 250 Oke Seperti Itu Untuk Asri Ini Dari Bawah Banget Oke Lanjut Selanjutnya Ada Dewa Dewa Ditutup Di harga 67 Dan Berubah Harga Minus 6,94% Kalau kita Lihat Dari volume Di hari ini Menipis Bandar lokal Ini Jualan Bandar Asing Masih Terus Akumulasi Dewa Kalau kita Lihat Hari Netral Yang Yang Beli YJ MGBQBK Yang Jalan KK AI Yuz B Ini YJ MGBQ Akumulasi Bagus Banget Ada Nampung Intinya Jatuh Ada Nampung Dan Kita Cek Aja Dari Tanggal Sini 10 Agustus Untuk Dewa PD AZ FS BB LG Nah Ini MG Baru Masuk Lagi Dia Distribusi Pasti Jadi Untuk Dewa Sendiri Ini Gak Tahu PD Bandar Atau AZ 79 Jadi Bandar Juga Masih Yang Koti Atas Untuk Dewa Dia Hari Ini ARP Tapi Dia Pas Banget Di MA 60 Nah Ini Juga Ada Candle Sudah Hammer Setengah Badan Tapi Ini Menunjukkan Sebenarnya Selernya Kuat Jadi Harus Dilihat Besok Dengan Adanya Akumulasi Bandar Beberapa Hari Apakah Sudah Mulai Mau Dimainkan Atau Belum 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 Tahu Bahkan Bisa Juga Dibuat Sampai Turun Nguji MA 200 Itu Masih Bisa Oke Jadi Harus Dilihat Besok Kalau Ada Hijau Di Atas Tutupan 70 Tutupannya Nah Itu Menarik Berarti Dia piercing Potensi Bisa Lanjut Up Dan Ini Ada Gap Di 77 Sampai 75 Dua 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 Poin Untuk Dewa Nah Disini Oke Ini Biru Orang Ini Resisten Untuk Dewa Baik Seperti Itu Untuk Dewa Lanjut Selanjutnya Ada Akra Akra Ditutup Di harga 4405 Dan Berubah Harga Positif 4,46% Kalau Kita Lihat Dari Volume Dia Masih Terus Di Atas Volume MMA Bandar Lokal Hari Masuk Deras Bandar Asing Juga Jualan Cukup Besar Oke Kita Lihat Akra Hari Normal Akumulasi Yang Beli BK AZ AI BB Yang Jualan KZ PD CSRX Baik Untuk Untuk Akra Sendiri Ini Lagi Lagi Belum Berhasil Tembus 1400 Ini Kalau Sudah 1400 Tembus Ini Sangat Gampang Harusnya Uji 1500 Dulu Dan Ini Ya Ini Sudah Ini Ya Analisa Lama Saya Di Akra Oke Analisa Lama Saya Di Akra Ini Potensi KPN Handle Besar Itu Kan Kalau Dia Break Dari Sini Potensinya Lari Kesini Ya Jadi Ini Maksudnya Saya Tarik Analisa Saya Tarik Dengan Dia Break Handle Ini Bisa Lari Kesini Dan Ini Bentar Lagi Tercapai Gitu Kan Di 1500 Jadi Nanti Sembari Menunggu Menunggu Apa Namanya Bentukan Candle Baru Pattern Baru Ya Masih 1500 Sampai 1650 Dulu Untuk Target Dari Akra Oke Kalau Ini Kita Lihat Table Bottom Nah Sudah Tercapai Juga Hari Ini Itu Ya Untuk Akra Lanjut Selanjutnya Ada Pola Pola Ditutup Di Harga 111 Dan Perubahan Harga Positif 26,14% Kalau Kita Lihat Dari Volume Di Hari Cukup Tinggi Bandar Lokal Ini Jualan Cukup Deras Bandar Asing Keluar Tipis Banget Di Hari Netral Yang Beli BQ PD DR YP Yang Jualan KK EP YP LC LG Jadi Untuk Pola Ini Saham Kayak Gini Saham Duduk Tiba Tiba Ada Volume Terbang Terbang Jadi Harus Sabar Kalau Di Saham Seperti Ini Ada Volume Volume Yang Terkadang Tiba Tiba Spike Dimanfaatin Nah Tapi Pola Hari Ini Tertahan Di Resisten 113 Sampai 115 Ini Ketahan Disini Kalau Ini Bisa Break Ya Dia Potensi Banget Nguji 130 Atau Nguji MA200 Seperti Itu Dan Kalau Dia Misalnya Besok Break Dan Gagal Atau Turunan Balik Lagi Potensi Coba Rites Ke 102 Ini Support Pola Yang Ditembus Hari Ini Seperti Itu Ya Untuk Pola Seperti Itu Lanjut Selanjutnya Ada Harum Harum Ditutup Di harga 1880 Dan Perubahan Harga Minus 1,57% Kalau Kita Lihat Dari volume Dia Di bawah Volume MA Bandar Bandar Lokal Ini Masuk Tipis Bandar Asing Ini Masih Keluar Baik Untuk Harum Dia Dismal Akumulasi Yang Beli NIDX DRHD Yang Jualan BHBKXC Untuk Harum Hari ini Cukup Bagus Ada Akumulasinya Dan Ini Memang Terlihat Ada Tarikan Untuk Harum Batas Terakhir Sebenarnya Harum Di 1800 Yang Dimana Sekarang Ada MA 20 Jadi Kalau Mau Beli Harum Tunggu Aja Di Area 1850 Sampai Area 1800 Mudah Mudah Ada Pantulan Dia Waving Up Ini Baru Waving 1 2 3 4 5 Nah Ini Dia Lagi Mencoba Coba Rounding Lagi Gitu Kan Nah Ini Tapi Kalau Dari View Saya Yang Agak Besar Kan Dia Kapan Handle Kelatan Banget Dan Dia Lagi Bermain Di Area Resist Ini Retest Potensi Masih Retest Masih Di Area Resist Ini Kalau Lanjut Break Potensi Bisa Lari Ke 2500 Gitu Ini Ada Gap Disini Yang Belum Tutup Jadi Potensi Banget Untuk Gap Disana Seperti Itu Untuk Harum Yang Yang Mending Sabar Sabar Aja Mau Sampai Akhir Tahun Mau Sampai November Gitu Kan Tapi 30% Worth it Worth it Kalau menurut saya Oke Untuk Harum Seperti itu Lanjut Selanjutnya Ada Lead Lead Ditutup Di harga 87 Dan Perubahan Harga 29,85% Kalau kita Lihat Dari volume Dia Cukup Tinggi Banget Hari ini Lead Ini Bandar Lokalnya Masuk Cukup Tinggi Bandar Asing Masuk Tipis Bagi kita Lihat Lead Hari ini Justru Di Small Akumulasi Yang Beli YP MGPD XC Yang Jualan YJ SQ ZPNI Ini YJ Jualan Dres Banget Adena Pun Cukup Bagus YP Tapi Yang Lainnya Nampung Bagus MGPD Oke Oke Untuk Lead Saya Pakai High Low Di Sini Dia Sudah Break 2 Resisten 7379 Terdekat Potensi Uji 97 Uji Potensi 97 Kalau Ini Berhasil Break Di 97 Ini Bagus Ini Belum Hari ini Tidak Ara 2985 Ini Ara Ara Nah Itu Jadi Ini Lead Baru Bangun Tidur Terus Uget Uget Tiba Tiba Terbang Nah Ini Kalau Bapak Ibu Lihat Dia Inverted Head And Shoulder Sebenarnya Oke Terus Kalau Kita Tarik Kesini Ini Break Nah Targetnya Sudah Kecapai Justru Hari ini Dalam Sehari Bahkan Uget 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 Ini Rounding Break Jadi Ini Masih Ada Potensi Koreksi Sebenarnya Gitu Kecuali Memang Bandar Mau Bawa Ke 97 Atau 100 An Dulu Ini Bisa 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 Aja Habis Itu Dibawa Turun Balik Lagi Kalau Kayak Gini Pasal Training Stop Biar Nggak Ilang Cuannya Eh Biar Nggak Ilang Cuannya Jadi Cuannya Tetap Terasa Gitu Kan Mau Turun Lagi Bodo Amat Seperti Itu Lanjut Selanjut Ada Cem Cem Di harga 103 Dan Perubahan Harga Minus 2,8 83% Kalau kita Lihat Dari Volume Dia Di bawah Volume MA Bandar Lokal Ini Masih Jualan Tipis Bandar Asing Masuk Tipis Kalau kita Lihat Cem Hari Netral Yang Beli CP EP GRNI Yang Jualan FS SQ SC Ini FS Jualan Derus Banget Yang Nampungnya Masih Kecil Untuk Cem Sendiri Ini Kemarin Saya Sampaikan Bahwa Cem Selama 100 Di atas 104 Masih Oke Hari Ini Langsung Kebanting Memang Tipis Area Tipis Dekat Support Nah Ini Batas Akhir 100 Harus Dilihat 100 Si Cem Ini Seperti Apa Karena Memang Ini 110 Ini Kuat Sekali Bagi Cem Dan Ini Sudah Mulai Muncul MA 20 Belum Uji Lagi Mungkin Rounding Sekali Lagi Baru Lanjut Rounding Uji 100 Ini Kalau Cem Nggak Naik Atas 104 Dalam Waktu Dekat Atau Minggu Ini Ini Bahaya Bahaya Bisa Jelek Untuk Cem Seperti Itu Lanjut Selanjutnya Untuk BKSL BKSL Ditutup Di harga 58 Dah Perubahan Harga Positif 1,75% Kalau kita Lihat Dari volume Cukup Tinggi Bandar Lokal Masuk Lagi Bandar Asing Juga Masuk Kalau kita Lihat BKSL Sekarang 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 Coba Cek Dari Tanggal 7 Sampai 16 September 7 Sampai 16 September Nah Ini MG Barangnya Sisa Dikit Berarti Dia Distribusi Teras Terus Hari ini Dia Nampung Berarti Coba Kita Lihat Sampai Hari Ini MG Barang Paling Banyak 62 62 Di harga 62 Kalau kita Coba Dari Tanggal 18 Agustus Nah MG Barangnya Masih Banyak 63 Berarti Sekarang Masih Rugi Ini Sudah Saya Nggak Mau Lihat Yang Belakang Yang Disini Aja 63 Masih Rugi Disini Nah Lumayan Masih Rugi Berapa Persen Kita Coba Cek Ya 7 Persenan Dan Harusnya Ini Masih Bisa Diangkat Karena Ada Akumulasi Lagi Hari Ini Dan Candlenya Menarik Dia Ketahan MA200 Ini Candlenya MA200 Dipantulin Nah Ini Besok Hijau Wah Ini Mantep Gitu Ya Jadi Dia Memang Nih Kelihatan Waving Up Secara Nggak Langsung Ya Secara Nggak Langsung Waving Up Loh Dia Kesini Gitu Kan Nih Terus Ini Bikin Loh Baru Kalau Dia Hijau Nah Potensi Bisa Sampai Ke 88 Dulu Gitu 8 8 8 7 Seperti Itu Ya Untuk BKSL Yang Jelas Kalau Cut Loss Dimana Ya Cut Loss Di bawah 54 Gitu Di bawah 54 Ini Harus Cut Untuk BKSL Lanjut Selanjutnya PNLF PNLF Dutup Di harga 470 Dan Berubah Naga Minus 2,08 Ini Kalau Kita Lihat Dari Volume Di bawah Volume MA Bandar Lokal Masih Masuk Terus Bandar Asing Hari Ini Jualan Tipis PNLF Hari Ini Dia Di Akumulasi Yang Beli AZ AI MG MI Yang Jualan AK PG RF BK Ini PNLF Masih Bagus Ini Wajar Banget Dia Jadi Breakout Rally 4 hari 3 hari Ya Breakout Hari Ini Retest Disupport Ini Pas Disupport Nah Ini Kalau Dia Uget Uget Disini Gak Harus Langsung Naik Uget Uget Ada Akumulasi Ini Bagus Banget Oke PNLF Terdekat 500 Mudah Mudah Bisa Di Hit 500 Hari Ini 496 Kurang 4 Poin Gitu Kan Saya Disini Sempat Ngomong Ya Ketemuan 500 Harus Bisa Yang Mending Sabar Gitu Nah Untuk PNLF Kalau Dia Jebol Di Bawah 450 Nah Ini Bisa Lepas Barang Dulu Berarti Dia Gagal Breakout Dia Kan Bisa Lanjut Turun Seperti Itu Ya Untuk PNLF Lanjut Selanjutnya Ada Cool Cool Ditutup Di harga 3.92 Dan Perubahan Harga Minus 3.92% Kalau Kita Lihat Dari Volume Harga ini Cukup Tinggi Bandar Asing Ini Masuk Harga ini Cukup Besar Call Juga Bandar Lokal Masuk Setelah Kemarin Jualan Call Hari Netral Yang Beli MG YP TPCC Yang Jualan PC AU SHGR Ini MG Ada Masuk Lagi Sudah Mulia Masuk Di 390 Ini Retail Masuk Di 411 Nah Ini Saya Yakin Retail Kenapa 2.5 Milyar Ini Buat YP Kecil Jadi Pasti Retail Dan Harganya Harga Pucuk Harga Pucuk Jadi Buat Retail Ini Coba Kita Cek Dari Tanggal 8 September Pas Pertama Kali IPO September MG Yang Jualan MG Jualan Hari Ini Masuk Lagi Jadi Semoga Sinyal Yang Dimana Memang Mau Dinaikkan Gitu Ya Dan Ini Ada Asing Masuk Kayaknya YP Gitu Jadi Untuk Call Ini Kalau Saya Lihat Pake Fibonacci Dulu Ya Dia Lohnya Disini Kan Ada Pertama Disini 135 Arah Arah Terus Disini Ada Sempat Tarikan Naik Ya Habis Koreksi Nah Ini Dia Tembus 404 Apakah Akan Nutup Gap Dia Dulu Sampai Bawah Ya Masih Potensi Seperti Itu Oke Walaupun Ada Buyback Dari MG Dan Ini Ada Candle Pembalikan Arah Masih Candle Lemah Harus Dilihat Besok Sampai Ada Candle Valid Yang Kuat Untuk Reversal Berarti Dia Waving Ke Atas Seperti Itu Ya Entah Coba Tunggu Jadi Area 300 Sampai 350 Untuk Call Lanjut Selanjutnya Ada Asah Asah Ditutup Di harga 166 Dan Berubah Harga Minus 4,05% Kalau Kita Lihat Dari Volume Dia Di bawah Volume MA Bandar Lokal Masih Jualan Bandar Asing Jualan Asah Hari Ini Di normal Distribusi Dan Jualan SQ CC BK AK Yang Beli MG YP NIKR Oke Untuk Asah Untuk Asah Ini Udah Nggak ARB Kemarin ARB 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 Jadi Saya Sampaikan Kalau Asah ARB ARB Jangan Ditompo Jangan ditompo Itu apa Jangan Ditadahin Nanti Dulu Aja Nunggu Nggak ARB Oke Dan Hari ini Sudah Nggak ARB Dan Membentuk Sebenarnya Sinyal-sinyal Pembalikan Cuma Butuh Konfirmasi Jangan Buru-buru Masuk Karena Apa Ini 168 Sudah Jadi Resis Yang Dimana 168 Ini Begitu Diberik Bisa Langsung Terbang Nah Coba Kalau Misalnya Besok Masih Merah Ya Potensi Bisa Tunggu Di 150 Sampai Area 136 Ini Masih Ada Cap Dia Masih Pas Up Di Awal Awal Kalau Ini Rounding Bisa Potensi Lanjut Naik Karena Ini View Gila Jadi Dia Datang Dari Atas Naik Kesini Turun Kebawah Gitu Kan Ini Potensi Rounding Lagi Potensi Rounding Gitu Cuma Ini Nggak Tahu Apakah Seperti Wind Wind Air Ya Bisa Juga Wind Air Yang Tidur Bisa Juga Masih Ada Potensi Seperti Itu Karena Apa Ini Dari Bawah Pun Volumenya Makin Kecil Makin Kecil Ya Nanti Kita Follow up Semoga Asa Nggak Nggak Air Bel Eh Nggak Tidur Ya Lihat 150 Kasah Ada Pantulan Atau Nggak Seperti Itu Tapi Hainnya Jelek Sih Hainnya Nggak Lebih Ya Bisa Dibilang Lebih Tinggi Dari Sebelumnya Ini Kan Hai Kopong Ini Kayaknya Hai Kopong Kosong Ya Ini Kalau Dilihat Masih Waving Tapi Agak Lama Agak Jauh Nanti Kita Lihat Jantar Baik Spekulasi Di Samp Seperti Ya Untuk Asa Seperti Itu Lanjut Selanjutnya Ada Jakon Jakon Ditutup Di Harga 202 Dan Berubah Harga Menurut 6,48% Kalau Kita Lihat Dari Volume Dia Di Bawah Volume A Bandar Lokal Ini Jualan 2 Hari Bandar Asing Jualan Setelah Ada 3 Hari Akumulasi Jakon Dia Di Big Distribusi Yang Jualan PDGR AKCP Yang Beli Z PDR KK XL Ini Z PDR Yang Beli Harusnya Menarik Harusnya Menarik Karena Jakon Juga Udah Naik Tinggi Udah Naik Tinggi Banget Ini Kalau Dari Ininya Dia Ronding Dia Cup And Handlenya Area Sini Area Sini Berarti Kalau Dia Beli Dari Sini Sini Ini Harusnya Udah Tercapai Udah Tercapai Dikasih Bonus Dan Ini Pakai Fibonacci Aja Yang Disini Dari High Ke Low Disini Ini Ini Saya Hapus Saya Buat Ulang Ini Dari High Ke Low Disini Oke Ini 101 181 Kan Pas Lihat Ya Ini Ada Resisten Ya udah Kena Resist Dia Udah Sampai Ujung Udah Mentok Dari Fibonacci Nah Jadi Apakah Harus Apakah Harus Ini Eh Sorry Apakah Harus Lanjut Ya Dia Retest Ini Wajar Dan Ini Ada 200 Disini Ya Dan Ini Kalau Dari History 200 Juga Area Support Nya Mereka Dan Air Resisten Ya Dilihat Aja Jangan Sampai Dia Jempol 200 Dan Ini Karena ARB Paling Enggak Kalau Misalnya Dia Turun Ada Tarikan Naik Di Atas 200 Itu Masih Oke Ya Berarti Dia Retest Tapi Kalau Dia Langsung Drop Cari Lantai Selanjutnya Di 108 7 186 Ya 187 Untuk Jakot Seperti Itu Ya Ini Naiknya Udah Tinggi Jadi Dia Wajar Koneksi Seperti Oke Lanjut Selanjutnya Ada Wins Wins Tutup Di Harga 252 Dan Berubah Harga Positif 14,55% Kalau Kita Lihat Dari Volume Di Harga Tinggi Sekali Bandar Lokal Ini Jualan Bandar Asing Jualannya Hari Ini Just Terus Wins Hari Dia Small Distribusi Yang Jualan KI AK AO YJ Yang Beli YP PD BBS Ini YP Kayaknya Ada Bandar Masuk Beli Banyak Dan Dia Nge-HK Ini KI Jualannya Oke Untuk Queen Sendiri Ini Udah HP Cuan 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 Sekali Itu Kan Ini Ada Dari Group Telegram Disini Kita 220 An Beli Uget Uget Nah Disini TP1 Ini Besoknya Langsung Dikasih 3 TP Semua Cuan Jadi Cuan Kotos Kotos Ini Juga Ada Target Dari Bawah Dari Video Inverted Inverted Head Head & Shoulder Sebenarnya Disini Nah Ini Targetnya Kesini Juga Udah Dikasih 240 Nah Ini Kalau Devin Fibonacci Dia Break out 251 250 Dia Break Gitu Kan Atau Pas-pasan Bisa Juga Ini Harus Dilihat Besok Kalau Dia Gagal Ya Mungkin Ritesh Sampai 240 Dulu Nah Kalau Dia Ritesh Sampai 240 Dan Pertahan Disitu Dan Ini Gak RB Kalau Dia RB Berarti Sampai Sini Mungkin 235 Nah Ini Kalau Dia RB 236 Bisa Jadi Jelek Gitu Ya Intinya Ini Area Support Nya Si Wins Nanti Disini Oke Sampai 236 Nah Ini Kalau Dia Rondi Apa Gagal Break Terus Dia Ritesh Kesini Gak Jebol Nah Ini Masih Menarik Untuk Wins Itu Ini Satu Dua Tiga Empat Nah Ini Lima Apakah Finish Ini Harus Dilihat Ya Baik Saya Rasa Video Kali Ini Seperti Itu Ya Bapak Ibu Terima Kasih Bagian Sudah Menonton Dan Men-support Selalu Channel Stock Visionary Sehingga Bisa Berkembang Seperti Sekarang Tanpa Dukungan Bapak Ibu Channelnya Tidak Berkembang Jadi Saya Sangat Berterima Kasih Untuk Support Dari Bapak Ibu Baik Saya Rasa Seperti Itu Ya Bapak Ibu Terima Kasih Selam Sehat Selalu Terima